Menurut informasi yang diperoleh Feng Hao, selain penatua tertinggi yang mengawasi tempat ini, keberadaan paling menakutkan di penjara ilahi adalah 18 penjaga penjara ilahi. Kita harus tahu bahwa Heiya adalah salah satu dari 18 penjaga penjara ilahi. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya 18 penjaga penjara ilahi itu. Namun, tiga orang di depannya mewakili tiga dari 18 pengawal penahanan ilahi. Kemunculan mereka juga berarti bahwa yang abadi sudah menyadari kedatangan mereka dan bertekad untuk menangkap Feng Hao. Kalau tidak, yang abadi tidak akan membiarkan 18 penjaga penjara ilahi muncul. Kamu adalah 18 penjaga penjara ilahi. Feng Hao juga tersenyum. Memang dia sedikit terkejut karena pihak lain bisa mendeteksi kehadirannya. Namun, hal ini tidak berarti apa-apa. Ini bukan karena kemampuan mereka sendiri, tapi karena mereka mengandalkan benda di tangan mereka untuk mendeteksinya. Benar, karena kamu ingin pergi ke penjara ilahi, ikutlah dengan kami. Nomor 9 Tersenyum Sinis tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Jika aku mengingatnya dengan benar, orang gagak hitam itu adalah orang nomor satumu. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Ekspresinya sangat tenang dan tidak ada sedikitpun rasa takut. Huh, apakah menurutmu mengalahkan nomor 1 berarti kamu berada di atas 18 penjaga penjara ilahi? Nomor 9 mencibir dan berkata dengan nada mengejek, biarku beritahu, alasan mengapa nomor 1 menjadi nomor 1 bukan karena dia kuat, tapi karena dia beruntung. Peringkat 18 penjaga penjara ilahi tidak didasarkan pada nama kode masing-masing. Nomor 9 membuka mulutnya dan tertawa. Senyumannya tampak semakin menyeramkan. Namun, kabar ini juga membuat Feng Hao cukup terkejut. Jika ini masalahnya, bukankah itu berarti setiap orang dari 18 penjaga penjara ilahi adalah monster seperti Heiya? Fondasi dari Dewa memang menakutkan. Terus, hanya dengan kalian bertiga. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Bahkan jika itu masalahnya, tidak diragukan lagi itu hanyalah angan-angan bagi mereka bertiga untuk menyerang mereka. Dari ketiganya, dia seharusnya bisa menangani salah satunya, sementara Xian, R harus bisa menunda dua di antaranya. Selama dia menangani salah satu dari mereka, dia pasti bisa menangani dua lainnya. Harus dikatakan bahwa kekuatan Xian R saat ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak dapat menggambarkannya. Itu berada di antara tingkat Sovereign dan Divine Master. Dia bisa dikatakan sebagai seorang penguasa, namun dia tidak bisa dibandingkan dengan seorang guru ilahi. Namun, bahkan Feng Hao tidak yakin dia bisa mengalahkan Xian R. Belum lagi apa yang disebut sebagai pengawal penahanan ilahi di hadapannya. Cek-cek, kita hanya akan tahu jika kita bisa bertarung. Seniman bela diri berjubah hitam lainnya juga tertawa sinis, kecuali Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghabisi kami dalam sekejap, jika tidak, semua penjaga berjubah hitam yang dikirim kali ini akan bergegas ke sini. Ekspresi Feng Hao menjadi gelap setelah mendengar kata-katanya. Dia menganggup pada Xian R. Sesaat kemudian, kedua sosok itu tiba-tiba melesat ke depan. Kerjasama diam-diam mereka terbentuk dalam sekejap. Xian R menyerang dengan kecepatan kilat. Targetnya adalah menahan dua dari mereka. Adapun yang lainnya, dia yakin pada Feng Hao. Dia harusnya bisa menghabisi salah satu dari mereka dan segera datang untuk membantu. Dengan keduanya bekerja sama, berurusan dengan penjaga penjara ilahi semudah meniup debu. Anda. Feng Hao menatap nomor sembilan, yang telah berbicara sebelumnya. Dengan senyuman yang ganas, cahaya ilahi sembilan warna yang ditembakkan secara eksplosif dari tangannya berubah menjadi naga sejati yang mengaum. Ia tersapu, menyebabkan ruang berfluktuasi kemanapun ia melewatinya. Auranya luar biasa. Baguslah kamu datang. Biarkan aku melihat metode seperti apa yang kamu miliki sehingga bahkan orang nomor satu pun telah kalah darimu. Nomor sembilan meraung panjang ketika dia melihat Feng Hao menyerbu ke arahnya. Tubuhnya seperti seekor goshaok saat dia langsung menyerang ke depan. Sedangkan untuk Xian, R, dia menyerahkannya kepada kedua temannya untuk diurus. Cahaya ilahi mengelilingi tubuh nomor sembilan. Dia seperti seorang kaisar ilahi. Cahaya ilahi merah menyala-menyala di tangannya, dan langsung membentuk pedang sepanjang tujuh kaki. Seolah-olah dewa api turun sekali lagi. Dia memegang pedang suci yang menyala-nyala di tangannya dan membakar semua yang ada di depannya. Segera setelah itu, Feng Hao juga merasakan suhu di sekitarnya terus meningkat. Segera setelah itu, dia sedikit mengernyit. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan. Dalam sekejap mata, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Nomor sembilan mengangkat pedang suci yang menyala-nyala di tangannya dan dengan kejam menebasnya ke bawah. Api besar keluar dari pedang suci yang menyala-nyala itu. Segera setelah itu, itu berubah menjadi naga api yang bertabrakan dengan naga sembilan warna yang diciptakan Feng Hao sebelumnya. Ledakan. Saat ini, dunia bergetar. Matahari dan bulan kehilangan warnanya, dan cahaya ilahi merah menyala perlahan meredup. Namun, sebaliknya, naga sembilan warna yang diciptakan Feng Hao tidak terpengaruh sama sekali. Ia masih memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia menerkam ke arah nomor sembilan. Nomor sembilan sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Tanpa ragu-ragu, pedang suci yang menyala di tangannya bergetar terus-menerus. Segera setelah itu, bayangan api yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan semuanya berubah menjadi naga dewa api yang ganas. Tebasan pemusnahan dunia bintang sembilan. Nomor sembilan meraung marah. Segera setelah itu, lengannya tiba-tiba membeku, dan pedang panjang yang menyala di tangannya juga berhenti menari. Pada saat berikutnya, cahaya ilahi yang sangat membara meletus, melahap sembilan naga ilahi menyala yang telah dia ciptakan sebelumnya. Setelah itu, dia dengan kejam menyerang naga sembilan warna. Bang! Ledakan mendadak ini jelas lebih mencengangkan dari ledakan sebelumnya. Setelah melakukan serangan ini, nomor sembilan sedikit menyipitkan matanya. Sekarang setelah sosok Feng Hao menghilang, kecurigaan muncul di hatinya. Pada saat berikutnya, nomor sembilan tiba-tiba mengacungkan pedang suci yang menyala-nyala di tangannya, dan langsung memblokirnya ke belakang. Benar, dia memblokir, bukan menyerang. Tiba-tiba, orang nomor sembilan merasakan kekuatan yang sangat menakjubkan disalurkan dari pedang suci yang menyala-nyala, menyebabkan darah di tubuhnya mendidih tanpa henti. Huh, jalan luar angkasa. Mungkinkah kedua hukum waris itu sudah Anda perbaiki? Ekspresi nomor sembilan sedikit berubah. Segera setelah itu, dia memikirkan sesuatu dan mencibir, saya ingin tahu apakah Anda tahu cara menggunakan hukum waktu. Pada saat berikutnya, tepat ketika kata-kata ini keluar dari mulutnya, tawa lembut Feng Hao tiba-tiba muncul. Karena kamu ingin merasakan kekuatan hukum waktu, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. 2852 Feng Hao dengan dingin terkekeh menanggapi keheranan nomor sembilan. Perpaduan antara hukum waktu dan hukum ruang seharusnya mampu membuat angka sembilan mengungkap sebuah celah karena ketidakhadiran sesaatnya. Seperti yang dia duga, nomor sembilan telah dipenjarakan oleh hukum waktu yang tiba-tiba muncul. Seluruh tubuhnya sepertinya ditopang oleh kekuatan takasat mata. Jiwanya merasakan segalanya, tapi tubuhnya tidak bisa mengimbanginya. Ini bukanlah ilusi. Setelah Feng Hao menggunakan hukum waktu, dia menekan nomor sembilan, menyebabkan tubuhnya jatuh ke dalam pusaran aliran waktu. Bibir Feng Hao tersenyum. Segera setelah itu, dia melayangkan pukulan ke depan. Tiba-tiba, cahaya ilahi sembilan warna yang menakjubkan menyebar. Pada saat ini, dunia berguncang ketika riak energi yang menakutkan terus memenuhi lingkungan sekitar. Ekspresi nomor sembilan serius, tapi dia tidak panik. Segera, dia meraung dalam-dalam. Segera, banyak cahaya ilahi merah muncul di permukaan tubuhnya, yang dengan cepat berubah menjadi baju sirah. Namun, dalam keadaan seperti itu, cahaya ilahi sembilan warna yang muncul dari tangan Feng Hao membawa serangan yang cepat dan ganas saat menghantam bahu nomor sembilan dengan keras. Bang! Dalam sekejap mata, sosok berwarna merah menyala langsung terlempar. Meskipun nomor sembilan berhasil memblokir serangan ini pada saat-saat terakhir, tidak dapat dihindari bahwa kekuatan Feng Hao terlalu mencengangkan. Kekuatan yang terkandung dalam satu pukulan sudah cukup untuk menyebabkan dia menderita kerugian besar. Adegan yang disebabkan oleh pertarungan antara keduanya telah membuat khawatir dua praktisi bela diri berjubah hitam lainnya. Mereka bertukar pandang satu sama lain, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Sebagai sesama penjaga penjara ilahi, mereka secara alami sangat menyadari kekuatan masing-masing. Budidaya nomor sembilan tidak lebih rendah dari budidaya mereka. Namun, dia ditekan sedemikian rupa. Dari sini terlihat bahwa kemampuan Feng Hao tidaklah lemah. Mereka ingin pergi dan memberikan dukungan, tetapi Sian R saja sudah cukup untuk menunda mereka berdua, mencegah perhatian mereka terganggu. Terlebih lagi, dalam menghadapi keberadaan seperti Sian R, mereka akan diserang karena kecerobohan sekecil apapun dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Sosok nomor sembilan terbang mundur. Beberapa saat kemudian, dia perlahan berusaha berdiri. Wajahnya masih gelap dan dingin, tapi ada keseriusan tambahan di matanya. Cek-cek, aku tidak menyangka kamu telah menyempurnakan kedua kekuatan itu. Terlebih lagi, kamu menggunakannya dengan cukup baik. Nomor sembilan tertawa sinis. Dia bisa melihat hukum waktu dan hukum ruang di tubuh Feng Hao. Kemungkinan besar itu adalah kekuatan yang dia peroleh dari Heiya. Namun, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu naif. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya kamu yang memiliki kedua kekuatan itu? Apa maksudmu? Nomor sembilan tertegun sejenak. Kata-kata Feng Hao sepertinya sedikit menggugah pikiran. Mungkinkah dia sudah melatih kedua jenis kekuatan ini? Heiya tidak bisa mengalahkanku meskipun dia telah memahami kedalaman kekuatan. Sedangkan untukmu, kamu belum memahami kedalaman kekuatan dan bukan tandinganku. Segera, Feng Hao mengambil inisiatif menyerang. Dia sudah tahu bahwa meskipun budidaya nomor sembilan menakutkan, hal yang paling mendasar adalah Heiya telah memahami kedalaman kekuatan. Namun, nomor sembilan belum mencapai level Heiya. Oleh karena itu, mustahil bagi nomor sembilan untuk menghentikannya sekarang. Persetan dengan kedalaman kekuatan, nomor sembilan tampak seperti ekornya diinjak. Ekspresinya berubah menjadi sangat marah. Sebenarnya, alasan mengapa Heiya bisa duduk kokoh di posisi nomor satu di antara penjaga penjara ilahi bukan karena ada kesenjangan antara dia dan yang lain. Kesenjangan ini disebabkan oleh nomor satu yang beruntung dan memahami kedalaman kekuatan. Namun, tujuh belas lainnya belum memahami kekuatan fundamentalnya. Inilah alasan mengapa ada kesenjangan di antara mereka. Pemusnahan Dewa Api Segera, nomor sembilan meraung marah sambil meletakkan kedua tangannya. Tiba-tiba, api ilahi yang sangat panas muncul dari tangannya, menyapu langit. Suhu yang mencengankan memenuhi seluruh dunia, seolah ingin membakar segala sesuatu di dunia ini. Feng Hao tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi adegan ini. Sebaliknya, senyuman dingin muncul dari sudut mulutnya. Dalam pandangannya, masih ada kesenjangan antara memahami kedalaman suatu hukum dan tidak memahaminya. Namun, kesenjangan ini seperti kesenjangan antara guru ilahi dan penguasa. Tanpa sarana khusus apapun, mustahil untuk melampaui kesenjangan ini. Melihat api ilahi yang panas membakar, Feng Hao perlahan mengangkat tangannya. Segera setelah itu, suara mendesis kecil terdengar. Sesaat kemudian, cahaya ilahi sembilan warna yang menakjubkan bertahan di kelima jarinya. Gelombang demi gelombang kekuatan destruktif yang sangat dahsyat terus menyebar. Murka surga. Ledakan. Ledakan yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar di langit. Pada saat berikutnya, lima jari Feng Hao mengepal erat dan mengayun ke depan dengan kejam. Cahaya ilahi yang seperti kilat menyapu dan menyerbu ke arah api ilahi yang membara. Ekspresi nomor sembilan tiba-tiba berubah ketika cahaya ilahi turun. Matanya, yang sebelumnya dipenuhi rasa dingin, kini dipenuhi rasa takut. Namun, pikiran untuk melarikan diri tiba-tiba muncul di hatinya. Kekuatan yang dilepaskan Feng Hao kali ini membuatnya secara tidak sadar merasa seolah-olah dia tidak bisa menghadapinya. Cahaya ilahi sembilan warna yang cemerlang sepertinya membelah langit dan membelahnya menjadi dua. Faktanya, itu bahkan menutupi cahaya api ilahi yang membakar. Energi destruktif yang menakjubkan terus bergema di seluruh wilayah ini. Ledakan. Suara keras terdengar. Segera, petir sembilan warna turun dari langit. Targetnya adalah nomor sembilan. Pergi dan bersatu kembali dengan orang nomor satumu. Mata Feng Hao sedikit menyipit saat niat membunuh melintas di matanya. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba menyebar dan muncul di samping nomor sembilan dalam sekejap. Saat ini, nomor sembilan belum pulih dari energi destruktif yang mengerikan. Ketika dia menemukan bahwa Feng Hao diam-diam muncul di sampingnya, pupil matanya menyusut. Dia secara tidak sadar ingin menjauhkan diri dari Feng Hao. Namun, pada saat berikutnya, sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat saat dia dengan lembut berkata, padatkan. Saat serangan Feng Hao mendarat, nomor sembilan sekali lagi merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia tidak dapat bergerak. Dia sekali lagi dipenjara oleh hukum waktu. Yang membuatnya semakin putus asa adalah petir sembilan warna yang turun dari langit sudah sangat dekat dengannya. Tidak. 2853 Namun, situasi saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh nomor sembilan. Dia hanya bisa menyaksikan petir sembilan warna tiba-tiba mendarat di tubuhnya dan meledak. Ledakan Pada akhirnya, jeritan sedi nomor sembilan ditenggelamkan oleh ledakan yang mencengangkan. Feng Hao menggelengkan kepalanya saat petir sembilan warna mendarat di tubuh nomor sembilan. Murka surgawi ini adalah kekuatannya dan dia tidak perlu takut akan hal itu. Sesaat kemudian, sembilan petir berwarna yang meletus perlahan menghilang. Sosok Feng Hao perlahan-lahan muncul. Dia tidak terluka sedikitpun. Sebaliknya, angka sembilan telah hilang sama sekali, seolah-olah tidak pernah muncul. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke ruang kosong dan melambaikan tangannya. Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Nomor sembilan telah sepenuhnya terkena kekuatan murka surga. Tubuh fisiknya, termasuk jiwanya, telah hilang sepenuhnya dari dunia ini. Namun, di penjara ilahi yang jauh, penjara ilahi yang gelap tiba-tiba mengeluarkan gelombang fluktuasi yang menakjubkan saat nomor sembilan meninggal. Ia jelas merasakan sesuatu. Namun, Feng Hao secara alami tidak dapat melihat pemandangan ini. Feng Hao tidak ragu-ragu setelah berhadapan dengan nomor sembilan. Dia segera melirik situasi Sianer saat ini. Meskipun kedua penjaga penjara ilahi itu luar biasa, mereka pada akhirnya tidak dapat melakukan apapun terhadap Sianer, terutama setelah melihat orang nomor sembilan mati. Keduanya bertukar pandang dan melihat kengerian di mata satu sama lain. Dua orang sebelum mereka sangatlah luar biasa dan sepertinya bukan eksistensi yang bisa mereka tangani. Segera, dua penjaga penjara ilahi yang tersisa juga memiliki pemikiran untuk mundur di dalam hati mereka. Namun, Feng Hao memimpin dan mendekati mereka. Dia langsung menutup jalan mereka dan tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Mari kita selesaikan pertempuran ini dengan cepat. Riak energi dari sebelumnya sepertinya telah menarik perhatian banyak orang. Jika kita tidak menyelesaikannya dengan cepat, aku khawatir kita akan berada dalam masalah besar. Feng Hao berbicara dengan suara yang dalam. Matanya menatap tajam ke arah dua penjaga penjara ilahi, mengungkapkan niat membunuh yang sedingin es. Baiklah. Balasan Sian, R sederhana dan lugas. Tanpa ragu sedikitpun, kekuatan serangannya tiba-tiba menjadi lebih tajam. Setiap serangannya ditujukan pada bagian vital. Dalam sekejap, kedua penjaga penjara ilahi jatuh ke dalam situasi di mana bahkan sulit bagi mereka untuk bergerak. Kalian berdua telah membunuh nomor sembilan. Kalian pasti tidak akan bisa meninggalkan penjara ilahi. Salah satu dari mereka melihat bahwa tidak ada jalan bagi mereka untuk mundur. Keinginan untuk bertarung sampai mati muncul di hatinya. Aku bahkan berani membunuh kalian yang nomor satu, apalagi yang nomor sembilan. Feng Hao dengan dingin tertawa. Dia tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia menghalangi jalan mundur mereka dan berkata, Hanya satu dari kalian yang akan selamat. Saya tidak akan membunuh orang yang memberitahu saya tentang penjara ilahi. Lancang sekali. Bagaimana orang-orang di penjara ilahi bisa takut mati? Kamu tidak akan bisa melarikan diri setelah membunuh kami. Itu benar. Bermimpilah. Bahkan jika kami mati, kamu akan ditinggalkan oleh bala bantuan. Kedua penjaga penjara ilahi saling bertukar pandang saat ekspresi gila muncul di wajah mereka. Mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan Feng Hao dan Xian'er. Mereka sepertinya mengulur waktu. Bahkan jika mereka harus membayar harga dengan nyawa mereka, mereka tidak akan ragu. Setelah melihat adegan ini, ekspresi Feng Hao sedikit menjadi gelap. Segera, dia bertukar pandang dengan Xian'er dan langsung bergerak. Kali ini, dia langsung menggunakan Heaven Splitting Art, menumpuk kekuatan tempurnya sebanyak empat kali. Ekspresi kedua penjaga penjara ilahi tiba-tiba berubah saat mereka menyerang. Mereka tercengang saat melihat riak energi menakjubkan yang meletus dari Feng Hao. Mereka sepertinya mengerti mengapa nomor sembilan mati di tangan Feng Hao. Mustahil bagi seorang dewa ilahi untuk memiliki riak energi seperti itu. Bahkan seseorang yang telah memahami misteri kekuasaan tidak akan mampu melakukannya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Feng Hao tidak menggunakan apa yang disebut seni membelah langit ketika dia membunuh nomor sembilan. Hanya kekuatan Heaven Surat yang telah mengubah nomor sembilan menjadi debu. Saat itu, niat Feng Hao sangat jelas. Karena dia berhasil dalam satu serangan, dia tidak ingin membuang waktu sedikitpun. Oleh karena itu, dia segera mengaktifkan teknik membelah surga. Untungnya, kali ini, dia langsung mengaktifkan teknik membelah surga dan berhasil memicunya. Oleh karena itu, dia tidak menahan diri dan langsung melontarkan pukulan. Salah satu pengawal penahanan ilahi sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tubuh fisik guru ilahinya tidak dapat menahan serangan Feng Hao, dan roh serta jiwanya langsung hancur. Nomor 10. Penjaga penjara ilahi yang tersisa meraum marah ketika dia melihat rekannya dibunuh sekali lagi. Auranya tiba-tiba menjadi liar dan ganas. Seluruh tubuhnya mulai membengkak. Wajahnya memerah dan menjadi sangat ganas. Hati-hati, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Ekspresi Sianer tiba-tiba berubah. Penjaga penjara ilahi ini kemungkinan besar akan menghancurkan dirinya sendiri untuk menjatuhkan mereka bersamanya. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak takut sama sekali. Dia mengulurkan tangannya dan meraih kepala penjaga penjara ilahi. Dia dengan dingin berkata, Hancurkan diri sendiri. Akan sulit bagimu untuk mati di hadapanku. Feng Hao segera mengaktifkan hukum waktu. Mata penjaga penjara ilahi langsung dipenuhi teror. Dia bisa dengan jelas merasakan aliran waktu dalam pikirannya, tapi semua yang dia lihat dengan matanya telah melambat beberapa kali. Adegan ini segera menyebabkan tubuhnya, yang akan hancur sendiri, berhenti dan tetap dalam keadaan yang sangat lucu. Itu tidak berarti bahwa Feng Hao telah menghentikannya dari penghancuran diri. Hanya saja hukum waktu Feng Hao telah mengendalikan aliran waktu di suatu wilayah dengan tubuhnya sebagai pusat dan hanya memperlambatnya. Feng Hao tidak mau repot-repot terus bertanya. Menurutnya, lebih baik menggunakan beberapa cara khusus bila diperlukan, seperti mencari jiwanya. Di bawah batasan hukum waktu, tidak mudah bagi penjaga penjara ilahi untuk menghancurkan dirinya sendiri. Feng Hao memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari jiwanya dan mendapatkan beberapa informasi berharga dari pikirannya. Sesaat kemudian, Feng Hao menganggup pada Sian R dan berkata, Ayo pergi. Sosok Feng Hao dan Sian R melesat ke belakang setelah suaranya terdengar. Sebaliknya, penjaga penjara ilahi menjadi sangat bodoh setelah digeledah. Dia tidak dapat mengendalikan kecepatan penghancuran dirinya. Ledakan. 2854. Setelah kedua penjaga itu terbunuh, Feng Hao dan Sian R langsung mundur dari area tersebut. Penjaga penahanan ilahi yang terakhir terpaksa menghancurkan dirinya sendiri. Tak perlu dikatakan lagi, para dewa pasti bisa merasakan riak energi. Terlebih lagi, saat mereka bertarung, nomor 9 mengatakan bahwa sudah ada orang yang bergegas. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka mungkin harus menghadapi lebih banyak penjaga. Setiap pengawal penahanan ilahi ini memiliki kultivasi yang luar biasa. Meskipun satu atau dua tidak akan menjadi masalah, akan sangat merepotkan jika semua penjaga penahanan ilahi merasa khawatir. Begitu Feng Hao dan Sian R meninggalkan ruangan, beberapa pembudidaya berjubah hitam lainnya turun. Mereka mengamati sekeliling dengan ekspresi yang sangat serius. Salah satu dari mereka berkata dengan lembut, nomor 9 dan yang lainnya sudah mati. Yang tersisa hanyalah tumpukan reruntuhan. Penghancuran diri dari dewa ilahi memang cukup untuk meratakan seluruh ruang ini, dan tidak ada yang tertinggal. Ketiganya tidak lemah. Saya khawatir, kita harus melaporkan masalah ini. Kultivator berjubah hitam lainnya berkata dengan suara rendah. Kali ini, mereka telah kehilangan tiga pengawal penahanan ilahi, yang merupakan kerugian besar bagi pengawal penahanan ilahi. Di antara para dewa, memang ada beberapa metode yang memungkinkan seseorang dengan cepat menjadi guru ilahi. Namun, mereka akan kehilangan kesempatan untuk maju ke Soverein Stage. Setiap penjaga penjara ilahi bukanlah orang seperti itu. Mereka sepenuhnya mengandalkan diri mereka sendiri untuk mencapai prestasi mereka saat ini. Kehilangan salah satu saja dari mereka akan menjadi kerugian. Kali ini, tiga di antaranya tewas sekaligus. Ditambah lagi Heiya, yang juga tewas di tangan Feng Hao. Itu berarti pengawal penahanan ilahi telah kehilangan empat orang. Dari delapan belas penjaga penahanan ilahi, hanya tersisa empat belas orang. Sekarang, hanya ada enam orang di sini. Mereka tidak dapat melanjutkan pencarian. Terlebih lagi, mereka tidak mempunyai sarana untuk melakukannya. Adegan itu telah dihancurkan oleh penghancuran diri sang ahli dewa ilahi, tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Mari kita kembali ke lembaga pemasyarakatan ilahi terlebih dahulu. Aku khawatir gejolak di sini telah menarik naga iblis kilin. Segera, kenam sosok itu saling bertukar pandang, sebelum meninggalkan tempat ini dan kembali ke penjara ilahi. Setelah mereka pergi, suara gemuruh yang mengguncang bumi tiba-tiba memecah kesunyian. Pada saat berikutnya, tanah bergetar ketika sesosok tubuh besar berlari mendekat. Sosok besar ini adalah binatang iblis besar yang pernah ditemui Feng Hao sebelumnya, yang disebut naga iblis kilin. Pada saat ini, tubuh besar naga iblis kilin terungkap sepenuhnya. Setelah muncul, ia meraung dengan marah, seolah-olah ia merasakan sesuatu. Tak lama kemudian, ia bergerak menuju arah tertentu. Dan arah yang dituju oleh naga iblis kilin adalah arah yang telah dilalui Feng Hao dan Xianer. Pada saat ini, Feng Hao dan Xianer sedang melakukan perjalanan dengan cepat, menjauhkan diri dari area tempat pertarungan terjadi. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak binatang iblis yang menghancurkan sesuatu secara sembarangan. Namun, Feng Hao tidak membuat mereka khawatir. Saya menemukan lokasi lembaga pemasyarakatan ilahi dari pikiran orang malang itu. Feng Hao dengan lembut berkata sambil berjalan. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dalam pencarian jiwa, dia masih berhasil menemukan lokasi penjara ilahi dari pikiran pihak lain. Selain itu, dia juga memahami orang seperti apa yang dipenjara di lembaga pemasyarakatan ilahi. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk pergi ke sana? Tanya Xianer. Sekitar beberapa jam, tapi kita tidak bisa pergi ke sana secepat itu. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ada delapan penjaga penjara ilahi dan dua yang tertinggi yang menjaga penjara ilahi. Selain itu, ada juga beberapa ahli yang dipenjara di penjara ilahi. Mereka semua adalah pendosa dari dewa, dan yang paling lemah di antara mereka berada di alam master ilahi. Mendengar ini, Xianer tidak bisa menahan alisnya. Tampaknya kekuatan lembaga pemasyarakatan ilahi sedikit di luar dugaannya. Lembaga pemasyarakatan ilahi sebenarnya memiliki dasar yang begitu besar. Sangat sulit membayangkan berapa banyak trik yang dilakukan para dewa. Lagi pula, aku juga belajar sesuatu dari ingatannya. Tampaknya ada rahasia besar yang tersembunyi di bawah lembaga pemasyarakatan ilahi. Pada saat ini, Feng Hao ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Xianer, Intuisiku memberitahuku bahwa rahasianya mungkin ada hubungannya denganmu. Mendengar ini, tubuh Xianer tiba-tiba menegang, lalu dia bertanya, rahasia apa? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak yakin. Saya tidak punya banyak waktu untuk mencari jiwanya. Setelah mengetahui tentang penjara ilahi, saya tidak punya banyak waktu untuk terus mencari jiwanya. Orang itu adalah akan menghancurkan dirinya sendiri. Situasi saat ini sangat berbahaya. Jika Feng Hao dan yang lainnya terlambat setengah langkah, mereka akan terseret ke dalam jangkauan ledakan ahli rilem master ilahi. Saat itu, mereka akan sangat menderita. Sepertinya aku harus pergi ke lembaga pemasyarakatan ilahi. Xianer mengerutkan alisnya. Jika itu masalahnya, selama mereka memasuki lembaga pemasyarakatan ilahi, mereka akan dapat memahami beberapa hal. Dia selalu meragukan identitasnya sendiri, bertanya-tanya apakah dia adalah penguasa abadi yang sebenarnya. Tentu saja kita harus pergi, tapi kita harus membicarakannya terlebih dahulu. Memasuki kawasan terlarang secara sembarangan niscaya akan mendatangkan kematian. Feng Hao tersenyum pahit. Jika budidaya Xianer berada pada puncaknya, maka mereka bisa menerobos masuk secara terbuka. Tapi sekarang, mereka tidak bisa. Lagi pula, kita tidak punya banyak waktu lagi. Aku khawatir dalam beberapa hari, setelah gelombang binatang iblis meredah, jejak kita di pegunungan Grid Desolate akan mudah ditemukan. Feng Hao menambahkan, dia telah mempelajari beberapa hal dari pencarian jiwa para penjaga penjara ilahi. Ya, mari kita lebih dekat ke lembaga pemasyarakatan ilahi dulu. Xianer menganggupkan kepalanya. Mereka harus lebih dekat dengan lembaga pemasyarakatan ilahi sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oh, ada yang tidak beres. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke belakang saat dia berbicara dengan sedikit ketakutan dalam suaranya. Apa yang sedang terjadi? Xianer memandang Feng Hao dengan heran. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada aura di belakangku yang mengunci diriku. Segera setelah itu, ekspresi Feng Hao berubah menjadi sangat serius. Ini bukanlah kesalahpahamannya. Ada aura kuat yang tak terlukiskan yang telah menemukannya dan mengunci dirinya. Apakah kedua penguasa itu? Xianer bertanya. Jika mereka bukan penguasa, maka guru ilahi tidak akan mampu melakukannya. 2855 Namun, saat suara Feng Hao memudar, raungan marah tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Saat raungan marah ini terdengar, ekspresi Feng Hao dan Xianer langsung berubah. Itu binatang iblis itu. Dia masih mencariku. Feng Hao berkata dengan lembut. Seperti yang dia duga, ini adalah binatang iblis. Binatang iblis terkuat. Namun, dia tidak menyangka kalau sebenarnya dia adalah orang yang mengejarnya selama ini. Apa yang harus kita lakukan? Xianer juga mengerutkan alisnya. Mengingat situasi saat ini, sepertinya tidak ada cara untuk terus bersembunyi. Orang itu telah mengunci aura Feng Hao. Bahkan jika Feng Hao lari ke ujung dunia, dia masih bisa menemukannya. Feng Hao merenung sejenak. Naga iblis Kilin belum menyusul. Kemudian, ia berkata, binatang iblis itu disebut naga iblis Kilin. Ia adalah eksistensi yang sebanding dengan makhluk tertinggi. Di seluruh pegunungan Grid Desolate, ia adalah salah satu dari sedikit penguasa. Karena kita tidak bisa melarikan diri, hadapi saja. Balasan Feng Hao mengejutkan Xianer. Sejak dia berkata begitu, Feng Hao masih ingin menghadapi naga iblis Kilin secara langsung. Bukankah dia mencari kematiannya sendiri? Tidak. Bahkan jika kita menggabungkan kekuatan kita, kita mungkin tidak akan mampu mengalahkan binatang iblis itu. Xianer menggelengkan kepalanya. Itu sudah jelas. Naga iblis Kilin sangat kuat. Bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya. Tidak. Aku ingin berbicara dengannya. Namun, kata-kata Feng Hao di luar dugaan Xianer. Orang ini sebenarnya ingin berbicara dengan naga iblis Kilin. Jika orang-orang di Lembaga Pemasyarakatan Ilahi mendengar ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Xianer terdiam. Ini, apa yang perlu dibicarakan dengan binatang iblis? Meskipun binatang iblis itu cerdas, terutama yang menakutkan seperti naga iblis Kilin. Kecerdasan mereka sebanding dengan manusia ahli. Namun, bukan berarti mereka bisa berbicara. Binatang iblis sangat ganas. Begitu mereka mulai berkelahi, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Alasan utama ia mengejarku adalah karena rumput sembilan kehidupan. Karena itu masalahnya, secara alami aku bisa bernegosiasi dengannya. Feng Hao mengangkat bahu dan berkata, lagi pula, mengingat situasi saat ini, saya khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa kita tidak tinggal dan bertaruh? Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, Xianer terdiam. Feng Hao benar. Auranya telah terkunci dan dia tidak bisa melarikan diri. Selain itu, ini adalah pegunungan grid desolate dan dia tidak bisa melarikan diri ke tempat lain. Begitu dia memperingatkan orang-orang di penjara ilahi atau binatang iblis lainnya, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Namun, pada saat ini, bayangan hitam besar muncul di kejauhan. Itu seperti sepetak awan gelap yang mendekat dengan cepat dari jauh. Bersamaan dengan itu ada kekuatan yang sangat kejam. Wajah Feng Hao dan Xianer sedikit berubah. Naga iblis kilin ini telah melampaui ekspektasi mereka. Sepasang mata merah terungkap dalam bayangan hitam yang praktis menempati separuh langit. Ia menatap kedua orang di bawah dan tanpa sadar mengeluarkan suara gemuruh yang rendah dan dalam. Dalam sekejap, suasana tiba-tiba menjadi aneh. Naga iblis kilin, aku tahu kamu bisa memahami apa yang aku katakan. Namun, Feng Hao sama sekali tidak takut pada naga iblis kilin. Dia menatap naga iblis kilin yang menjulang tinggi dan mengeluarkan raungan panjang. Pada saat berikutnya, naga iblis kilin juga mengeluarkan raungan yang ganas. Mata merahnya samar-samar menunjukkan ekspresi mirip manusia. Ia hanya mengeluarkan beberapa raungan yang dalam sebelum sosok besarnya mulai terus terdistorsi. Gelombang cahaya ilahi hitam terus bermunculan. Detik berikutnya, naga iblis kilin, yang menempati separuh langit, secara bertahap menyusut di bawah tatapan Feng Hao dan Sianer. Mungkinkah ia bisa berubah menjadi manusia? Feng Hao segera menjadi sedikit gelisah. Naga iblis kilin ini. Aku khawatir begitu. Naga iblis kilin ini adalah binatang iblis peninggalan zaman kuno. Terlebih lagi, dengan budidayanya saat ini, tidak mengherankan jika ia bisa berubah menjadi manusia. Sianer perlahan berkata. Namun, matanya terus-menerus mengamati perubahan naga iblis kilin. Setelah beberapa saat, sosok besar naga iblis kilin mulai menyusut, dan pada akhirnya, ia menjadi sosok manusia setinggi 2 meter. Namun, adegan ini menyebabkan Feng Hao sedikit terkejut. Naga iblis kilin dihadapannya benar-benar bisa berubah menjadi sosok manusia. Serahkan rumput sembilan kehidupan. Namun, kata-kata naga iblis kilin selanjutnya membuat Feng Hao cukup ketakutan. Kamu memang di sini untuk sembilan kehidupan rumput. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia berkata dengan serius, jika kamu menginginkan rumput sembilan kehidupan, aku bisa memberikannya kepadamu. Namun, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Segera, Feng Hao mengerti bahwa naga iblis kilin ini tidak akan mudah dibodohi. Dia juga telah membuat rencana di dalam hatinya. Jika dia ingin mengambil tindakan terhadap penjara ilahi, akan sangat sulit baginya dan Sianer untuk melakukannya sendirian. Tapi itu mungkin berhasil jika dia menyaret naga iblis kilin masuk. Keberadaan naga iblis kilin bisa membuat banyak orang di penjara ilahi ketakutan. Jika dia bisa meyakinkan naga iblis kilin untuk membantunya menangani penjara ilahi, maka pasti akan lebih mudah untuk menyelamatkan Spring. Kamu ingin aku membantumu menangani penjara ilahi? Naga iblis kilin berbicara pelan, mengungkapkan pikiran Feng Hao. Namun, ini tidak mengejutkan Feng Hao. Lagi pula, dengan budidaya naga iblis kilin, pikirannya tidak bisa disembunyikan dari naga iblis kilin. Itu benar. Selama kamu berjanji padaku, aku bisa memberimu setengah dari rumput sembilan kehidupan. Feng Hao berkata dengan suara yang dalam. Dia bisa merasakan dengan tajam mata naga iblis kilin yang menyala-nyala ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Itu jelas tergoda. Mengapa dia mengambil tindakan melawan penjara ilahi? Namun, naga iblis kilin menunjuk ke arah Sian R dengan ekspresi bingung. Feng Hao dan Sian R saling bertukar pandang dengan heran. Lalu, Sian R berkata, Kamu kenal aku. Namun, naga iblis kilin menunjukkan senyuman mengejek. Apakah kamu sudah melupakan aku? Percakapan aneh antara manusia dan binatang membuat Feng Hao merasa sedikit tidak terduga. Mungkinkah naga iblis kilin memiliki hubungan tertentu dengan Sian R di masa lalu? Ribuan tahun yang lalu, kamu datang ke pegunungan Grid de Solate dan menerima warisan. Apakah kamu sudah melupakannya? Kata naga iblis kilin dengan suara yang dalam, seolah-olah dia tahu tentang masa lalu Sian R. Namun, Feng Hao juga merasakan sesuatu dari kata-kata itu. Ribuan tahun yang lalu, bukankah itu era ketika penguasa jahat abad dimuncul? 2856 Dari kata-kata naga iblis kilin, identitas Sian R jelas. Sepertinya kamu benar-benar melupakan segalanya. Naga iblis kilin tersenyum aneh. Dari ekspresi bingung Sian R, dia tahu bahwa dia tidak berpura-pura. Dia sepertinya benar-benar kehilangan ingatannya. Dia bahkan lupa di mana letak pegunungan Grid de Solate. Jiwa takdirnya telah direkonstruksi. Dia tidak dapat mengingat masa lalu. Feng Hao berkata dengan tenang. Jelas sekali, identitas Sian R sudah sangat jelas sekarang. Dia pastinya adalah penguasa abadi yang jahat. Namun sayangnya, hal itu terjadi di masa lalu. Sian R adalah Sian R sekarang, dan dia tidak ada hubungannya dengan Evil Immortal Sovereign. Naga iblis kilin melirik Sian R dan tersenyum. Setelah menerima warisan, karmanya tidak dapat diputuskan. Anda akan mengingatnya suatu hari nanti. Warisan, Feng Hao terkejut dan bingung. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh naga iblis kilin. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Naga iblis kilin menggelengkan kepalanya dan mengubah topik pembicaraan. Demi rumput sembilan kehidupan, aku setuju untuk bekerja sama denganmu. Tapi aku punya syarat. Berbicara. Feng Hao mengerti bahwa tidak mudah bagi naga iblis kilin untuk bekerja dengannya. Dia ingin tahu kondisi apa yang dimiliki naga iblis kilin. Ada harta karun di bawah lembaga pemasyarakatan ilahi. Namanya adalah laso penjerat naga. Itu adalah senjata ilahi yang berdaulat. Itu milikku. Mata naga iblis kilin berbinar ketika dia mengatakan itu. Seolah-olah laso penjerat naga sangat penting baginya. Feng Hao dan Sian R saling berpandangan dan menganggupkan kepala. Meskipun senjata ilahi tertinggi sulit didapat, yang ingin mereka selamatkan adalah musim semi. Adapun apa yang disebut laso penjerat naga, Feng Hao tidak memikirkannya. Karena naga iblis kilin menginginkannya, dia akan memberikannya. Dari apa yang aku tahu, ada dua ahli soverein di Lembaga Pemasyarakatan Ilahi dan empat belas penjaga Lembaga Pemasyarakatan Ilahi. Selain mereka, yang lainnya seharusnya tidak terlalu menjadi ancaman. Feng Hao berkata perlahan dan mengungkapkan semua yang dia tahu. Ada dua ahli yang maha tinggi. Aku bisa menangani yang satu, dan dia bisa menangani yang lain. Naga iblis kilin berkata dengan lemah, sedangkan untuk para penjaga penahanan ilahi lainnya, aku hanya bisa memerintah paling banyak tujuh binatang iblis. Aku bisa membantumu. Setelah mendengar ini, Feng Hao mengungkapkan ekspresi gembira. Ini sudah cukup. Jika naga iblis kilin menyetujui permintaan ini, maka operasi untuk menangani penjara ilahi akan jauh lebih mudah. Jika itu masalahnya, maka itu adalah janji di antara kita. Kata naga iblis kilin dengan mata menyala-nyala. Dia selalu ingin mendapatkan benda yang ditekan di penjara ilahi, namun budidayanya tidak cukup kuat untuk menembus batasan penjara ilahi. Sekarang setelah Feng Hao muncul, dia bisa merebut persenjataan ilahi tertinggi yang ditekan di bawah penjara ilahi. Feng Hao, kenapa aku merasa ada yang salah dengan naga kilin ini? Sian, er diam-diam mengirimkan suaranya. Sikap naga iblis kilin telah berubah terlalu cepat hingga membuat orang lain curiga. Namun, Feng Hao juga memiliki pemikiran yang sama di dalam hatinya. Segera, dia berpikir keras. Naga iblis kilin telah mengejarnya sejak lama, dan saat berikutnya, dia sudah sangat terkejut. Sepertinya penjara ilahi bukanlah satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya. Namun, situasi saat ini menguntungkannya. Dia harus mengakui bahwa dengan bantuan naga iblis kilin, akan lebih mudah bagi mereka untuk menangani penjara ilahi. Baiklah, kesepakatan di antara kita bisa dianggap sudah tercapai. Feng Hao terkekeh. Dia meliriksian, er, menunjukkan bahwa dia akan berhati-hati. Bahkan jika naga iblis kilin ingin melakukan sesuatu padanya, itu tidak akan mudah. Naga iblis kilin menganggukkan kepalanya dan berkata, kapan kita akan bergerak ke penjara ilahi? Feng Hao dan Sian, er saling bertukar pandang. Secepat mungkin. Memang benar, memanfaatkan kekacauan di penjara ilahi, ini adalah kesempatan yang sangat tepat untuk mengambil tindakan terhadap penjara ilahi. Baiklah, tunggu aku di sini sebentar. Aku akan pergi dan mengumpulkan mereka. Tanpa ragu-ragu, naga iblis kilin berbalik dan membubung ke langit, kembali ke bentuk aslinya, hampir menutupi separuh langit. Naga iblis kilin mengeluarkan serangkaian raungan yang dalam, seolah-olah dia sedang menyampaikan semacam pesan. Tapi sesaat kemudian, Feng Hao menyadari bahwa ada beberapa binatang iblis yang menyerbu dari sekitarnya. Ini adalah binatang iblis yang mengejar Feng Hao sebelumnya. Namun pada saat ini, mereka semua telah bergegas mendekat karena pemanggilan naga iblis kilin. Sekitar setengah jam kemudian, pemanggilan naga iblis kilin selesai. Segera, Feng Hao menyadari bahwa ada puluhan binatang iblis berkumpul di sekitarnya. Di antara mereka, ada beberapa yang memiliki aura luar biasa agung dan jelas tidak bisa dianggap enteng. Mayoritas binatang iblis lainnya berada di bawah tahap master ilahi. Dengan kekuatan seperti itu, memang mungkin untuk menyerang penjara ilahi. Cukup, ada beberapa binatang iblis yang bisa mengikutimu untuk menghadapi penjaga penjara ilahi. Sedangkan sisanya, kamu bisa menangani binatang yang tidak penting. Pada saat ini, naga iblis kilin sekali lagi berubah menjadi bentuk manusia dan muncul di depan Feng Hao. Pada saat ini, setelah melihat naga iblis kilin, para binatang iblis ini bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tanpa kecuali, mereka semua gemetar saat mereka tunduk pada naga iblis kilin. Dari adegan ini, orang dapat mengetahui bahwa status naga iblis kilin memang berada di atas binatang iblis tersebut. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan berkata, karena itu masalahnya, ayo pergi. Segera, kelompok manusia dan binatang iblis bergerak maju dengan perkasa. Target mereka adalah penjara ilahi. Pada saat ini, empat belas penjaga penjara ilahi yang tersisa, penguasa Yin Sun, dan penguasa Sieyue telah berkumpul. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi serius. Mereka jelas sedang mendiskusikan soal penampilan Feng Hao. Yang berdaulat Sieyue, saya yakin Anda harus memberikan penjelasan kepada penjaga penjara ilahi kami. Termasuk yang nomor satu, empat penjaga penjara ilahi telah tewas di tangan Feng Hao. Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya jika kerugian ini dilaporkan ke Parlemen. 2857 Wajah Supremasi Efil Moon Pucatpasi. Dia terdiam, meskipun pihak lain hanyalah penjaga penjaga penahanan ilahi, mereka tetaplah penjaga penahanan ilahi. Selain itu, memang karena perintahnya, pengawal penahanan ilahi dibunuh oleh Feng Hao satu demi satu. Dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas hal ini. Nomor dua, tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Mengapa kita tidak membahas cara menangkap Feng Hao dan memaksanya menyerahkan kedua hukum itu? Pada saat ini, penguasa matahari Yin mencoba menengahi situasi tersebut. Situasi saat ini bukanlah waktu untuk perselisihan internal. Yang paling penting adalah bagaimana menangkap Feng Hao dan merebut kembali kedua benda itu. Ria Jangkung dan Kokoh, yang juga disebut orang nomor dua, dengan dingin mendengus dan berkata, meskipun Feng Hao kuat, aku khawatir dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari kalian berdua yang lebih tua. Apa ada lagi yang perlu didiskusikan? Arti nomor dua sudah jelas. Mereka berdua adalah yang terkuat, tapi mereka tidak mau membantu dan bahkan ingin menggunakan pengawal penahanan ilahi sebagai umpan meriam. Bagaimana dia bisa menyetujui hal itu? Nomor dua, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ada seorang wanita misterius di samping bocah itu. Dari kelihatannya, dia juga memiliki budidaya penguasa. Memang, mustahil bagi kita untuk menangkap Feng Hao hanya dengan kita berdua. Penguasa matahari Yin berkata dengan suara yang dalam, itulah sebabnya kami meminta bantuan dari pengawal penahanan ilahi. Itu benar. Terlebih lagi, bocah itu telah mengetahui ilusiku, jadi aku tidak bisa menggunakan metode yang sama untuk menghadapinya. Kata penguasa Siye Yue dengan suara dingin. Ini adalah sesuatu yang paling tidak ingin dia katakan. Lagipula, cara seorang penguasa sebenarnya telah diketahui oleh seorang bocah guru ilahi. Akan sangat memalukan jika masalah ini sampai menyebar. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nomor dua berkata, mustahil bagiku untuk mengirimkan pengawal penahanan ilahi. Kamu telah mengatakan bahwa dengan bantuan penguasa yang misterius, bahkan jika semua pengawal penahanan ilahi bergandengan tangan, kita tidak akan mampu menghadapinya. Dia. Terlebih lagi, kita membutuhkan seseorang untuk tinggal di penjara penahanan ilahi untuk menekan para penjahat. Kalau begitu kita tunggu bocah itu datang kepada kita. Penguasa Siye Yue merenung sejenak sebelum berkata, bocah itu datang saat musim semi. Apapun yang terjadi, dia akan datang ke penahanan ilahi. Maksudmu, kita harus menunggunya di sini. Nomor dua mengerutkan kening. Itu benar. Menurut pemahamanku tentang dia, tidak akan lama lagi dia akan menemukan jalannya ke sini. Pada saat itu, dia pasti akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Penguasa Siye Yue berkata dengan percaya diri. Huh, Elder Hope, kamu benar. Ini adalah lembaga pemasyarakatan Godly. Siapapun yang sedikit normal tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Nomor dua dengan dingin mendengus. Meskipun penguasa Siye Yue adalah seorang tetua, dia tidak takut. Nada bicaranya tidak menunjukkan rasa hormat. Jangan khawatir. Aku tahu betul karakter bocah itu. Karena spring di penjara di sini, dia pasti akan menemukan jalannya ke sini. Penguasa Siye Yue mencibir. Meskipun dia tidak senang dengan sikap nomor dua terhadapnya, dia hanya bisa menahannya karena dia membutuhkan bantuan. Bagaimanapun, dia hanya bisa meninggalkan tempat ini setelah mendapatkan dua warisan. Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak orang yang meninggal di penjara ilahi ini, itu tidak masalah baginya. Laporan, sesuatu telah terjadi. Namun, pada saat ini, suara yang nyaring dan jelas tiba-tiba memecah suasana di antara mereka. Segera setelah itu, sesosok tubuh buru-buru berlari. Wajahnya dipenuhi kecemasan, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Ada apa? Kenapa kamu begitu bingung? Kata nomor dua dengan wajah muram. Dia agak tidak senang. Orang yang dicari penatua ada di sini. Penjaga yang bergegas mendekat dengan cepat menjelaskan. Oh, dia benar-benar di sini. Soverein Efilmun dan Soverein Yin Sun saling bertukar pandang, mata mereka berbinar. Orang ini benar-benar datang untuk mencari kematiannya sendiri. Dia benar-benar di sini. Di mana dia? Nomor dua juga terkejut. Ia tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang mengetahui bahwa ada harimau di gunung tersebut. Dia berada di luar batasan. Tapi, tapi, penjaga itu tiba-tiba ragu-ragu, seolah dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan pikirannya. Tapi apa tapi? Mari kita perjelas. Nomor dua melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Bersamanya adalah naga iblis kilin dan binatang iblis purba. Mendengar ini, baik bulan jahat tertinggi dan matahari Yin tertinggi, serta banyak penjaga penahanan ilahi di samping mereka, terkejut. Naga iblis kilin juga ada di sini. Bagaimana mungkin? Ada batasan di lokasi penjara ilahi, dan binatang iblis tidak dapat melanggar batasan tersebut untuk menemukan penjara ilahi. Ini juga alasan mengapa penjara ilahi bisa bertahan begitu lama. Jika tidak, penjara ilahi sudah lama dihancurkan oleh binatang iblis. Apa yang sedang terjadi? Mengapa naga iblis kilin ada di sini? Nomor dua sedikit marah. Lelucon yang luar biasa. Naga iblis kilin tidak diragukan lagi merupakan eksistensi yang setara dengan penguasa. Dengan orang seperti itu di sini, penjara ilahi mungkin akan runtuh hari ini. Menurut pengamatan bawahan ini, orang itu tampaknya bersama dengan naga iblis kilin. Penjaga itu juga mengutarakan pendapatnya. Namun, wajah semua orang menjadi lebih gelap saat ini. Penguasa Xie Yue menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana orang itu bisa berkolusi dengan naga iblis kilin? Berita ini, tidak diragukan lagi, merupakan berita yang sangat buruk bagi mereka. Hanya Feng Hao dan penguasa wanita misterius saja sudah sulit untuk mereka hadapi, apalagi naga iblis kilin. Skema yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun terhadap penjara ilahi dengan kekuatannya sendiri, jadi dia bergabung dengan naga iblis kilin untuk menghancurkan penjara ilahi. Kata nomor dua dengan suara dingin. Feng Hao memang sulit untuk dihadapi. Dia tidak bermain sesuai aturan dan bahkan mampu meyakinkan naga iblis kilin. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang di belakang nomor dua berkata dengan alisnya berkerut. Situasi mereka menjadi sangat buruk. Binatang iblis yang menakutkan seperti naga iblis kilin benar-benar datang mengetuk pintu mereka. Nomor tiga, nomor empat, dan nomor lima, tinggalkan penjara ilahi. Kalian semua, ikuti aku. Nomor dua segera mengambil keputusan. Mengingat situasi saat ini, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Jika mereka tidak melakukan apapun, pembatasan di penjara ilahi tidak akan mampu menahan serangan naga iblis kilin. Mungkin akan hancur dalam waktu kurang dari setengah hari. 2.858 Pada saat ini, Feng Hao, Sian, R, naga iblis kilin, dan binatang iblis lainnya telah tiba di hadapan penjara ilahi. Melalui pencarian jiwa nomor sembilan, Feng Hao dengan mudah menemukan lokasi penjara ilahi. Meskipun itu adalah lembah kosong di depan Feng Hao, dia tahu bahwa itu hanyalah batasan yang disembunyikan di ruang lain. Jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, Feng Hao tidak akan pernah membayangkan bahwa penjara ilahi akan memiliki metode seperti itu. Apakah kamu yakin penjara ilahi ada di sini? Naga iblis kilin bertanya dengan ekspresi ragu. Bukannya dia tidak mempercayainya, tapi dia tidak bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa meskipun dia berdiri di depan penjara ilahi. Jadi bagaimana dia bisa percaya bahwa ini adalah lokasi penjara ilahi? Ada batasan di sekitar tempat ini, jadi bisa disembunyikan. Feng Hao tersenyum. Dia tidak pernah menyangka bahkan naga iblis kilin pun tidak akan bisa merasakannya. Jadi, bisa dibayangkan betapa efektifnya pembatasan di penjara ilahi. Naga iblis kilin menganggupkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, tunggu apa lagi? Ketika naga iblis kilin menyelesaikan kata-katanya, binatang iblis di belakangnya meraung ke langit, seolah-olah mereka ingin meratakan penjara ilahi. Jangan cemas, kita tidak bisa membuka batasannya dan orang-orang itu harusnya tahu bahwa kita ada di sini. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu mereka keluar. Naga iblis kilin merasa curiga. Bahkan pada saat ini, dia tidak bisa melepaskan kecurigaannya dan bertanya, apakah Anda yakin mereka akan diadili sampai mati? Naga iblis kilin benar. Jika orang-orang yang berada di penjara ilahi keluar, mereka pasti akan mendekati kematian. Hanya naga iblis kilin saja sudah cukup untuk membuat mereka tidak berdaya, belum lagi Feng Hao, Xian, Er, dan binatang iblis lainnya. Setelah batasan dibuka, kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan seluruh penjara ilahi. Saya akan. Feng Hao dipenuhi dengan keyakinan. Sesaat kemudian, seperti yang dia duga, riak kecil tiba-tiba muncul di ruang kosong di atas lembah ini. Feng Hao meliriknya. Dia mengangkat alisnya saat senyuman muncul di sudut mulutnya. Bukankah dia ada di sini sekarang? Beberapa napas kemudian, beberapa siluet muncul di hadapan pesta Feng Hao dengan wajah yang familiar, penguasa Xie Yue. Di samping penguasa Xie Yue ada seorang lelaki tua dengan ekspresi muram. Dilihat dari aura yang memancar dari tubuhnya, dia bukanlah orang yang lemah. Di belakang mereka berdua ada beberapa pembudidaya berjubah hitam dengan aura agung. Penjaga penjara ilahi. Feng Hao langsung mengenalinya. Segera, dia menyeringai dan berkata, yang berdaulat Xie Yue, kita akhirnya bertemu lagi. Feng Hao, aku ingat menyuruhmu datang sendiri. Tapi sepertinya kamu telah melanggar perjanjian. Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil tindakan pada musim semi? Wajah penguasa Xie Yue menjadi sangat pucat. Kata-kata Feng Hao tidak diragukan lagi mengejeknya. Kali ini, Feng Hao tidak hanya datang sendirian, dia bahkan menarik perhatian penguasa pegunungan Grid Desolate. Naga Iblis Kilin. Penguasa Xie Yue dan penguasa Yin Sun saling bertukar pandang. Mereka tidak takut pada Feng Hao, tetapi makhluk raksasa di samping Feng Hao, naga Iblis Kilin. Jika kamu ingin pindah, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Jika aku tidak salah, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk pindah di spring. Feng Hao mencibir. Soverein Xie Yue masih mencoba mempermainkannya pada tahap ini. Lelucon yang luar biasa. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Mari kita ratakan penjara ilahi ini. Namun, Naga Iblis Kilin berkata dengan tidak sabar. Tidak mengerti mengapa Sumo bertele-tele. Bukankah itu hanya perkelahian? Apakah ada kebutuhan untuk berbicara terlalu banyak omong kosong? Naga Iblis Kilin, kau juga seorang penguasa dari Pegunungan Grid de Solate. Mengapa kau melawan penjara ilahiku tanpa alasan? Aku ingat bahwa penjara ilahi pernah membuat perjanjian dengan para penguasa dari Pegunungan Grid de Solate untuk urus-urusan mereka sendiri. Penguasa Yin Sun juga memperhatikan kata-kata Naga Iblis Kilin, jadi dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Oh, kamu sedang membicarakan tentang perjanjian. Naga Iblis Kilin menyilangkan lengannya dan memperlihatkan senyuman aneh. Itu adalah perjanjian yang kami buat dengan ahli terkuatmu. Apa hubungannya dengan kalian? Ini. Mendengar kata-kata Naga Iblis Kilin, penguasa Yin Sun sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Saat itu, penguasa jahat abadi secara pribadi mendirikan penjara ilahi. Namun, ada sekitar lima hingga enam penguasa seperti Naga Iblis Kilin di Pegunungan Grid de Solate. Para penguasa di Pegunungan Grid de Solate secara alami tidak senang dengan kemunculan penguasa jahat abadi. Tak satupun dari mereka bersedia menyerahkan begitu banyak wilayah tanpa alasan. Namun pada akhirnya, penguasa jahat abadi mengambil tindakan dan semua penguasa Pegunungan Grid de Solate menjadi tenang. Bahkan para penguasa di Pegunungan Grid de Solate berperilaku seperti itu, belum lagi para penguasa lainnya. Oleh karena itu, alasan mengapa penjara ilahi bisa hidup dengan damai di Pegunungan Grid de Solate selama bertahun-tahun bukan hanya karena pembatasan, tetapi juga karena prestise penguasa jahat abadi yang menekan semua binatang iblis di Pegunungan Grid de Solate. Berdiri di samping, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Penjara ilahi secara pribadi didirikan oleh penguasa jahat abadi. Tapi mengapa penguasa jahat abadi ingin mendirikan penjara ilahi di Pegunungan Grid de Solate? Mungkinkah ada rahasia mengejutkan di penjara ilahi? Tatapan Feng Hao tertuju pada Sian R. Namun, yang terakhir memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Kemungkinan besar dia tidak dapat mengingat apapun. Feng Hao dengan lembut menghela nafas. Terlalu banyak misteri yang belum terpecahkan. Haha, lagi pula, aku tidak melanggar perjanjian. Coba lihat siapa dia. Pada saat ini, naga iblis Kilin tertawa sambil menunjuk ke arah Sian R dan mengejek Sovereign Yin Sun dan Sovereign Evil Moon. Ekspresinya dipenuhi dengan ejekan. Penguasa Yin Sun dan penguasa Yin Sun bingung, karena mereka tidak mengetahui identitas wanita di samping Feng Hao. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah seorang penguasa wanita, tetapi mereka tidak melihatnya lebih dekat. Setelah mendengar kata-kata naga iblis Kilin, kedua penguasa itu mulai memandangnya. Sesaat kemudian, Sovereign Yin Sun dan Sovereign Evil Moon tercengang saat melihat kemunculan Sian R. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan ketakutan. Di sisi lain, beberapa penjaga penjara ilahi benar-benar bingung. Mereka baru menjadi penjaga penjara ilahi dalam beberapa ratus tahun berikutnya, jadi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Evil Moon Supreme dan Yin Sun Supreme bukanlah hal biasa. Mereka telah ada selama ribuan tahun dan bisa dikatakan telah hidup melalui era Evil Immortal Supreme. Ketika mereka melihat penampilan Sian R, mereka terkejut karena mereka menemukan bahwa penampilan Sian R sama persis dengan Evil Immortal Supreme. Feng Hao mengerutkan alisnya, ini tidak bagus, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah naga iblis Kilin. Orang itu pasti melakukan ini dengan sengaja, kan? Namun pada saat ini, Sovereign Yin Sun dan Sovereign Evil Moon tanpa sadar merasakan sedikit ketakutan di hati mereka. Jika ini benar-benar penguasa jahat abadi, maka mereka bisa menyerah untuk melawan. Namun dengan sangat cepat, penguasa Xia Yue adalah orang pertama yang menenangkan diri. Dia menenangkan hatinya dan melihat penampilan Sian R. Meskipun dia tidak dapat menahan perasaan terkejut di dalam hatinya, dia menemukan bahwa meskipun penampilan Sian R persis sama dengan Evil Immortal Sovereign, temperamennya berbeda. Di masa lalu, penguasa jahat abadi adalah eksistensi yang memandang rendah semua orang, jadi tak perlu dikatakan betapa menakutkannya sikapnya. Namun, Sian R sebelum dia tidak mengungkapkan aura semacam itu. Oleh karena itu, hal itu membuat penguasa bulan jahat curiga. Jangan gugup, dia tampak sedikit berbeda dari Sovereign Evil Moon. Sovereign Xia Yue berkata dengan suara rendah, meskipun penampilan mereka sama, temperamen mereka sangat berbeda. Sovereign Yin Sun mengerutkan alisnya dan segera bereaksi. Dia dengan hati-hati mengamatinya, dan memang, seperti yang dikatakan Sovereign Evil Moon, tidak ada aura seperti Immortal Evil Sovereign. Sial, mungkinkah bocah ini melakukan ini dengan sengaja? Kata penguasa Yin Sun dengan dingin. Jika itu masalahnya, maka tindakan Feng Hao seharusnya menimbulkan kemarahan para dewa. Namun, saat mereka berdua kebingungan, Naga Iblis Kilin tertawa dan menatap kedua penguasa tersebut. Apakah kamu percaya atau tidak, itu terserah kamu. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia hampir yakin bahwa Naga Iblis Kilin melakukan ini dengan sengaja untuk membuat pihak lain menebak identitas Sian R. Perlu diketahui bahwa tidak banyak orang yang mengetahui identitas Sian R. Bahkan di dunia penglai, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, belum lagi para dewa lainnya. Namun, begitu berita ini sampai ke telinga para ahli alam abadi, terutama yang berdaulat abadi, mereka pasti akan membayar berapapun harganya untuk memverifikasinya. Belum lagi penguasa abadi dari alam abadi tahu bahwa dia telah bertemu dengan penguasa abadi jahat sebelumnya. Ditambah dengan fakta bahwa ada seorang wanita yang tampak persis seperti penguasa abadi jahat, mudah bagi penguasa abadi untuk menebak beberapa hal. Kedua penguasa itu bahkan menjadi semakin gelisah setelah kata-kata Naga Iblis Kilin. Mereka tidak dapat menentukan apa kasian, R. ini adalah penguasa jahat abadi atau bukan. Mundur, buka semua batasan. Namun, setelah beberapa saat, sosok demonik Moon Supreme dan Yin Sun Supreme sekali lagi menjadi buram. Bersama dengan beberapa penjaga penjara ilahi di belakang mereka, mereka menghilang sekali lagi. Namun, tindakan mereka mengejutkan kelompok Feng Hao. Situasi seperti apa ini? Mereka benar-benar berlari kembali. 2.859 Feng Hao dan Xian, R. terkejut dengan tindakan orang-orang dari lembaga pemasyarakatan ilahi. Mereka justru melarikan diri tanpa perlawanan. Apa itu tadi? Pada saat ini, bahkan Naga Iblis Kilin pun terdiam. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata dan pihak lain telah berbalik dan pergi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Naga Iblis Kilin bertanya. Situasi saat ini benar-benar berbeda dari perkiraan mereka. Dalam keadaan normal, bukankah kedua belah pihak harus bertarung saat ini? Bagaimana aku tahu kalau kamu bertanya padaku? Feng Hao memutar matanya dan berkata dengan muram. Naga Iblis Kilin benar-benar jujur dan telah mengambil inisiatif untuk mengungkap identitas Sianer. Jika berita ini sampai ke telinga penguasa sekte abadi-abadi, maka segalanya akan menjadi sangat buruk. Sebelumnya, Feng Hao hanya dicurigai telah melihat Evil Immortal Sovereign. Untuk menangkapnya, sekte abadi-abadi tidak ragu-ragu untuk berselisih dengan dua kekuatan Tuhan dan bahkan menyatakan perang. Jika berita ini sampai ke telinga mereka, siapa yang tahu reaksi ekstrim seperti apa yang akan mereka alami? Jika mereka menyebarkan berita ini, saya khawatir kita akan mendapat masalah. Pada saat ini, Sianer perlahan berkata sambil mengamati sekeliling. Setelah batasan penjara ilahi dibuka sepenuhnya, kecuali orang di dalam menutupnya, orang-orang di luar tidak akan bisa masuk, kecuali mereka menggunakan kekerasan untuk melanggarnya. Omong-omong, itu sedikit lucu. Pembatasan ini secara pribadi dibuat oleh Evil Immortal Sovereign bertahun-tahun yang lalu. Namun setelah bertahun-tahun, Sianer diblokir di depan batasan ini. Tidak diragukan lagi, ini lebih seperti lelucon yang dimainkan oleh takdir. Menyebarkan berita Ketika Feng Hao mendengar ini, dia mengerutkan alisnya dengan erat dan wajahnya langsung menjadi gelap. Jika itu masalahnya, maka dia takut mereka akan mendapat masalah besar. Dia tidak yakin seberapa jauh markas besar Sekte Abadi dari pegunungan Great Desolate. Tetapi jika berita ini tersebar, Sekte Abadi pasti akan bergegas, bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Karena penguasa abadi jahat ada di sini. Bahkan jika Evil Moon Sovereign dan yang lainnya tidak yakin apa kasihan, R adalah Evil Immortal Sovereign yang sebenarnya, berita tentang seseorang yang terlihat persis sama dengan Evil Immortal Sovereign pasti akan membuat khawatir para imortal. Setelah semua ahli dari benua abadi tiba, bahkan Naga Iblis Kilin pun tidak akan banyak membantu. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Segera setelah itu, dia berbicara dengan suara yang dalam, selain mereka yang mengambil inisiatif untuk membatalkan pembatasan ini, apakah ada cara lain? Naga Iblis Kilin menundukkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak yakin. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pembatasan tersebut. Itu adalah batasan yang telah dibuat secara pribadi oleh Evil Immortal Sovereign bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, Evil Immortal Sovereign praktis berdiri di puncak dunia ini, jadi bagaimana kemampuannya bisa dipatahkan dengan mudah. Setelah beberapa saat, Sianer perlahan berkata, ada, tapi ini sangat sulit. Mendengar kata-katanya, mata Feng Hao berbinar. Tak lama kemudian, dia bertanya, apakah kamu mengingat sesuatu? Secara logika, setelah jiwa hidupnya ditempa ulang, Sianer tidak lagi ada hubungannya dengan masa lalu. Bahkan jika dia adalah penguasa abadi di masa lalu, itu akan tetap sama. Segala sesuatu di masa lalu akan lenyap ke dunia bersama jiwa kehidupannya yang lain, dan tidak akan pernah muncul lagi. Inilah yang diyakini Feng Hao. Tapi setelah kata-kata naga iblis Kilin, hati Feng Hao mulai goyah. Jika Sian, R benar-benar tidak dapat melepaskan diri dari takdir ini, bahkan jika takdir jiwanya telah direkonstruksi, dia masih dapat memulihkan ingatan masa lalunya. Jika itu terjadi, bahkan dia sendiri tidak yakin apa yang akan terjadi. Hancurkan dengan paksa. Sianer berkata dengan suara serius, ini adalah metode yang dia pikirkan. Selain cara ini, tidak ada cara lain. Pembatasan itu terlalu mendalam dan tidak mungkin dilanggar. Kecuali dia memiliki kenangan masa lalunya, dia tidak akan bisa dengan mudah menghancurkannya. Mendengar kata-katanya, Feng Hao langsung terdiam. Hancurkan dengan paksa. Pembatasan ini secara pribadi dibuat oleh Evil Immortal Sovereign. Belum lagi dia, bahkan penguasa primordial dan yang lainnya tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat mematahkan batasan penguasa abadi jahat dengan kekuatan mereka. Ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli terkuat di dunia pun tidak percaya diri untuk melakukannya. Itu karena Evil Immortal Sovereign terlalu kuat, begitu kuat sehingga semua orang hanya bisa mengaguminya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menjungkir balikan lembah dao yang mendalam sendirian. Tidak, pembatasan ini tidak sekuat yang kamu kira. Saat ini, Sianer berkata perlahan. Matanya berkedip dengan cahaya aneh. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh ruang di depannya. Tak lama kemudian, riak muncul, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi telapak tangannya untuk bergerak maju. Di masa lalu, pembatasan ini memang sangat kuat. Namun bertahun-tahun telah berlalu. Tidak peduli seberapa kuatnya, secara bertahap akan melemah seiring berjalannya waktu. Sianer berkata dengan tenang, pembatasan ini tidak bisa dihancurkan seperti dulu. Mungkin sekarang terlihat sangat kuat, tapi selama energi yang dapat ditahannya melebihi batas tertentu, pembatasan ini akan runtuh. Setelah Feng Hao mendengar ini, dia tanpa sadar berpikir keras. Sian, Er benar, di dunia ini, keberadaan yang paling kuat adalah waktu. Dalam menghadapi waktu, bahkan jika seseorang tak tertandingi dan berbakat, setelah mengalami pembaptisan waktu tanpa belas kasihan, pada akhirnya ia akan berubah menjadi tumpukan tanah. Itu saja. Secara logika, pembatasan ini telah ada selama bertahun-tahun dan kekuatan di dalamnya pasti tidak sekuat di masa lalu. Meskipun demikian, Feng Hao merasa masih agak sulit bagi mereka untuk menghilangkan batasan ini dengan kekuatan mereka saat ini. Namun, situasi saat ini cukup mendesak. Jika mereka tidak melakukan yang terbaik untuk melanggar batasan ini, begitu berita tentang hal itu menyebar, semua ahli di sekte abadi akan keluar dengan kekuatan penuh dan berkumpul di Pegunungan Grid Desolate. Saat itu, apalagi menyelamatkan orang, bahkan Feng Hao sendiri pun akan putus asa. Naga Iblis Kilin, aku butuh bantuanmu sekarang. Setelah merenung sejenak, Feng Hao mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, mereka harus mencobanya. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Kamu gila. Segera, Naga Iblis Kilin melebarkan matanya dan berkata dengan tidak percaya, ini adalah batasan yang dibuat secara pribadi oleh penguasa abadi jahat. Belum lagi kamu, bahkan jika kamu dan aku bergandengan tangan, kita tidak akan bisa melanggarnya. Terus. Feng Hao berkata dengan suara yang dalam, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Saya yakin Anda tidak ingin hal itu terjadi. Ketika semua ahli dari sekte abadi turun ke Pegunungan Grid Desolate, Anda tidak akan masuk posisi yang bagus. Feng Hao akhirnya merasakan bahwa Naga Iblis Kilin sepertinya memiliki niat untuk mundur. Segera, ia mencibir, bagi mereka, kau memang eksistensi yang tidak bisa mereka kalahkan. Namun, apakah menurutmu semua ahli dari sekte abadi turun ke Pegunungan Grid Desolate? Saya punya perjanjian dengan mereka. Segera, Naga Iblis Kilin tertegun sejenak sebelum dia mencoba menjelaskan. Haha, apa yang kamu lakukan barusan menghancurkan apa yang disebut perjanjian dengan tanganmu sendiri? Mendengar ini, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia menyadari bahwa Naga Iblis Kilin sebenarnya sangat naif. Benar-benar menggelikan. Naga Iblis Kilin tertegun sejenak. Memang benar, seperti yang dikatakan Feng Hao, tindakannya sebelumnya adalah mengabaikan perjanjian di hadapan penguasa bulan jahat. Namun, ketika semua ahli dari sekte abadi turun ke Pegunungan Grid Desolate, dia mungkin akan berada dalam masalah besar. Tidak dapat disangkal bahwa dia sangat kuat. Namun, di depan seluruh sekte abadi, kekuatannya bukanlah apa-apa. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Jika bukan karena kata-katamu yang memaksa mereka mundur, kamu tidak akan berada dalam situasi seperti ini hari ini. Feng Hao terus mencibir, Oleh karena itu, kamu tidak punya pilihan lain selain mengikutiku dan menghancurkan batasan terkutuk ini. Setelah itu, kita akan masuk dan mengambil apa yang kita butuhkan dan meninggalkan Pegunungan Grid Desolate sesegera mungkin. Berengsek. Pada saat ini, Naga Iblis Kilin dipenuhi dengan penyesalan. Dia telah mengangkat batu dan menghancurkannya dengan kakinya sendiri. Namun, situasi saat ini persis seperti yang dikatakan Feng Hao. Naga Iblis Kilin tidak punya pilihan lain selain menyetujui permintaan Feng Hao. Baiklah, aku berjanji padamu. Naga Iblis Kilin mendengus dingin. Kali ini dia mengaku kalah. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa menghancurkan batasan di hadapannya dan mengambil apa yang dia butuhkan. Kemudian, dia akan meninggalkan Pegunungan Grid Desolate sebelum semua ahli dari sekte abadi turun. Tidak cukup hanya dengan kekuatan kami. Kami membutuhkan mereka. Feng Hao juga menunjuk sejenis binatang Iblis di belakangnya. Jelas sekali bahwa dia ingin meminjam kekuatan dari binatang Iblis ini. Harus dikatakan bahwa dengan kekuatan sebesar itu yang ditambahkan, itu mungkin benar-benar dapat menghasilkan efek yang berbeda dan secara langsung menghancurkan batasan ini. Wajah Naga Iblis Kilin menjadi gelap. Kemudian, dia berbalik dan meraung ke arah binatang Iblis yang sedang menunggu perintahnya. Seolah-olah dia sedang memberi perintah. Setelah beberapa saat, semua binatang Iblis meraung. Hanya satu jam. Tidak peduli apa hasilnya setelah satu jam, aku harus mengambilnya dan pergi. Kata Naga Iblis Kilin dengan suara yang dalam. Meskipun dia telah berjanji pada Feng Hao, dia memiliki kekhawatirannya sendiri setelah mempertimbangkan kedatangan para ahli lain dari sekte abadi. 2860 Segera, Naga Iblis Kilin memimpin dan menampakkan dirinya. Seketika, siluet besar yang berisi aura tak terbatas menyelimuti seluruh wilayah ini seperti sepetak awan hitam pekat. Segera, Naga Iblis Kilin mengeluarkan fluktuasi energi yang menakutkan, seolah-olah ia akan menghancurkan dunia. Energi menakutkan terus-menerus mengeluarkan fluktuasi yang menakjubkan. Pada saat berikutnya, pilar cahaya hitam, membawa kekuatan yang sangat menakutkan, tiba-tiba turun dari langit. Feng Hao dan Xian, er saling bertukar pandang, saat keterkejutan dan keheranan muncul di wajah mereka. Fluktuasi energi ini menyebabkan rasa takut muncul dalam hati mereka. Kemungkinan besar akan sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi fluktuasi energi seperti itu. Ledakan Pilar cahaya hitam turun dari langit dan mendarat di bawah. Itu dengan kejam menabrak ruang kosong. Namun, sebelum bisa mendarat di tanah, ia dihentikan secara paksa oleh kekuatan tak terlihat. Dalam sekejap, riak-riak mengerikan keluar dari kehampaan. Detik berikutnya, seluruh wilayah diselimuti oleh kilau ilahi yang lembut. Itu seperti perisai cahaya yang dengan kuat memblokir serangan Naga Iblis Kilin. Namun, Naga Iblis Kilin tidak menyerah. Pilar hitam kehancuran masih ada, tapi tidak ada sedikitpun getaran di ruang ini. Semuanya dilindungi oleh pembatasan. Situasi di luar penjara ilahi mudah dilihat oleh penguasa Sieyue dan yang lainnya. Sejujurnya, serangan Naga Iblis Kilin telah menyebabkan hati mereka bergetar. Jika bukan karena pembatasan tersebut, penjara ilahi akan rata dengan tanah. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengirimkan beritanya? Pada saat ini, penguasa Yin Sun keluar dari penjara ilahi dengan ekspresi tenang. Dia melirik serangan Naga Iblis Kilin dan menganggupkan kepalanya. Saya sudah mengirimkan beritanya, tapi saya khawatir akan memakan waktu setengah hari sampai bala bantuan tiba. Setengah hari sudah lebih dari cukup. Penguasa Sieyue mencibir. Mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri dengan mencoba melanggar pembatasan. Namun, ketika ahli lain tiba, mereka tidak punya tempat untuk lari. Jelas sekali, berita kali ini kemungkinan besar akan membuat khawatir semua orang di alam abadi. Mereka telah bertemu dengan seorang wanita yang tampak persis seperti yang abadi, dan ini telah menyebabkan banyak tetua di alam abadi untuk bertindak bersama. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat Naga Iblis Kilin, kemungkinan besar dia tidak akan mempunyai peluang untuk berhasil. Semua ahli dari dunia abadi akan dimobilisasi. Hanya mereka yang tahu betapa menakutkannya kekuatan yang bisa dilepaskan. Semoga saja begitu, hidup kita bergantung pada segel ini. Segera, Yin Sun Supreme bergumam. Dia tidak tahu kenapa, tapi firasat buruk muncul di hatinya. Pembatasan ini, secara logika, pembatasan ini secara pribadi ditetapkan oleh Evil Immortal Supreme. Dengan kemampuan ilahi miliknya, batasan ini tentu saja tidak akan bisa dipatahkan dengan mudah. Bahkan binatang iblis yang menakutkan seperti Kilin dan Naga Iblis pun tidak terkecuali. Namun, namun, sudah bertahun-tahun sejak Evil Immortal Supreme menetapkan batasan tersebut. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, pembatasan tersebut mungkin telah dilemahkan oleh kekuatan waktu. Namun, jika hal itu benar-benar terjadi, pembatasan tersebut mungkin tidak akan mampu menghentikan mereka. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah berdoa agar tidak terjadi apa-apa terhadap pembatasan tersebut. Setidaknya, sebelum bala bantuan tiba, batasan tersebut tidak boleh dilanggar oleh mereka. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tak satu pun dari mereka, termasuk mereka, yang bisa melarikan diri. Namun, saat ini, di puncak gunung yang jauh, berdiri sebuah istana besar. Itu seperti istana surgawi yang menunggangi awan, memandang rendah semua makhluk hidup di dunia. Tempat ini sangat sepi, seolah-olah tidak ada satu jiwapun yang terlihat. Namun, setelah beberapa saat, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba melesat ke awan. Segera setelah itu, suara wanita yang bermartabat terdengar di seluruh istana, memecah kesunyian. Semuanya, berkumpullah di istana surga. Kalimat pendek ini seperti melempar kerikil ke danau yang tenang. Sesaat kemudian, puluhan aura agung membubung ke langit, menyebabkan dunia kehilangan warnanya dalam sekejap. Pengadilan surgawi. Ada sebuah aula di tengah istana ini. Aula ini disebut pengadilan surgawi. Namun, lusinan sosok langsung muncul di pengadilan surgawi. Seolah-olah mereka tiba-tiba muncul. Aura dari sosok-sosok ini sangat agung. Jika mereka berada di dunia luar, mereka mungkin akan terkejut. Para dewa sebenarnya memiliki fondasi yang kuat. Duduk di tengah istana adalah seorang wanita berkerudung. Namun, jika Feng Hao ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Dia adalah penguasa para dewa, penguasa musim semi. Apa yang terjadi? Mengapa kamu memanggil kami semua ke sini? Suara tua perlahan terdengar. Mereka semua penasaran. Biasanya, mereka akan mengasingkan diri, kecuali terjadi sesuatu yang besar. Kalau tidak, sangat jarang mereka semua dipanggil ke sini. Si Ye Yue melihat seorang wanita yang terlihat persis seperti penguasa abadi di penjara ilahi. Pada saat ini, Tuhan yang maha kuasa dengan acu tak acu berkata, yang paling penting, dia bersama Feng Hao. Feng Hao, itu hanya udang kecil. Evil Moon sebenarnya belum menangkapnya. Seseorang dengan dingin mendengus. Seorang guru ilahi dari generasi muda tidak dapat menarik minat mereka. Jangan meremehkannya, atau kita semua akan jatuh ke dalam perangkapnya. Orang ini bukan orang biasa. Tuhan itu menggelengkan kepalanya. Itu tidak penting. Yang paling aku khawatirkan adalah wanita yang terlihat persis seperti penguasa abadi. Menurutmu dia bukan penguasa abadi, kan? Seseorang bertanya. Tampaknya agak tidak realistis. Benar. Jika dia adalah penguasa abadi, penjara ilahi tidak akan bisa menghentikannya. Dia juga tidak akan berada di sisi anak itu. Segala macam pertanyaan muncul di benak mereka, seolah-olah mereka tidak mempercayai spekulasi Sang Master. Tapi wajah Paragon itu tenang, dan dia tidak membantah. Sebaliknya, dia menunggu sampai semua kebisingan meredah sebelum melanjutkan. Menurut catatan leluhur kita, Paragon abadi jahat gagal dalam usahanya untuk menerobos ke tingkat tertinggi. Dia jatuh ke dalam keadaan hampir terobsesi, dan untuk menemukan cara untuk menerobos dao, dia menginjakan kaki di dunia manusia. Namun, ada kemungkinan dia akan kehilangan ingatannya. Jika orang itu benar-benar evil immortal Paragon, kita harus membawanya kembali. Spekulasi Sang Master menenangkan mereka. Bukan tidak mungkin. Lagipula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuh penguasa abadi. Tapi tidak ada kabar tentangnya selama bertahun-tahun. Kemungkinan besar penguasa abadi bahkan tidak dapat mengingat siapa dia. Bahkan jika itu masalahnya, tidak perlu memanggil kami. Paragon mengangguk. Binatang iblis dari Gunung Desolate sedang menunggu kesempatan untuk menghancurkan lembaga pemasyarakatan. Seperti yang kita semua tahu, lembaga pemasyarakatan dibangun oleh dewa jahat sendiri. Dia meninggalkan instruksi kepada keturunannya bahwa apapun yang terjadi, lembaga pemasyarakatan tidak boleh jika kita melakukannya, evil immortal akan dikutuk selamanya. Apa, monster-monster itu? Mereka ingin memanfaatkan situasi ini. Salah satu tetua menggonggong dengan marah. Ini tidak bisa ditoleransi. Saat itu, ketika evil immortal sovereign ada, para binatang iblis ini bahkan tidak berani bersikap kurang ajar. Apakah mereka lupa bagaimana evil immortal sovereign menunjukkannya kepada mereka? Benar, menurutku. Ini adalah sebuah peluang. Suara tuannya lembut. Kami para dewa sudah terlalu lama terdiam. Sekarang bahkan seekor monster pun bisa menunggangi kepala kami. Mereka, dan dunia, telah lupa siapa yang mendirikan dewa dan pengadilan surgawi. Apa yang kamu ingin kami lakukan? Segera, kelompok orang ini menjadi bersemangat. Meskipun mereka telah menyatakan perang dengan dua vaksi penguasa sebelumnya, mereka tidak membuat tindakan besar apapun di permukaan. Mereka telah dengan sabar menanggungnya sepanjang waktu. Tapi sekarang mereka telah menemukan evil immortal sovereign, tidak ada yang perlu mereka takuti. Terlebih lagi, dengan kekuatan yang muncul di pengadilan surgawi, itu akan menyebabkan hati semua orang bergetar saat mereka muncul di dunia. Bahkan dua kekuatan tertinggi tidak akan bisa mengabaikannya. Ayo pergi ke penjara ilahi dan hancurkan pegunungan desolate. Kata penguasa abadi dengan acuh tak acuh. Kata-katanya dipenuhi dengan keyakinan mutlak. Tempat seperti apakah pegunungan grit desolate itu, binatang iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana. Di antara mereka, bahkan ada beberapa penguasa seperti kilin dan naga iblis. Bahkan kedua vaksi penguasa tidak berani melakukan hal seperti itu. Tapi kali ini, para dewa harus melakukan ini. Mereka mengumumkan kepada dunia bahwa mereka, para dewa, berada di atas segalanya di dunia ini. Segera setelah master selesai berbicara, aura yang tak terhitung jumlahnya meletus dan melonjak ke langit. Di bawah pimpinan sang master, semua ahli pengadilan surgawi naik ke langit. Tujuan mereka adalah pegunungan desolate. Pada saat yang sama, di dunia penglai, para ahli dari dua kekuatan besar juga mengangkat kepala seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Bahkan lelaki tua suanyuan, yang menjaga klan, melihat ke arah pegunungan grit desolate, menggelengkan kepalanya, dan tetap diam. Apa yang akan terjadi akan terjadi. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba bersembunyi, mereka tidak dapat menghindarinya. Terima kasih.